Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali bertemu di perkulian eksplorasi geofisika kali ini kita masuk ke minggu ke 13 yaitu metode seismic refleksi mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu detail ya terkait tentang metode refleksi yang ada pada materi kali ini saya mungkin ada beberapa materi yang mungkin akan beberapa saya skip karena memang akan sangat panjang kalau saya jelaskan secara keseluruhan tapi saya akan membahas beberapa konten yang memang menjadi inti pembahasan pada materi minggu ke 13 ini jadi untuk pendahuluan dan lain sebagainya ini saya bisa skip saja mungkin langsung masuk ke penjelasan terkait tentang seismic refleksinya jadi seismic refleksi atau kita membahas metode seismic metode seismic itu sebenarnya ada dua jenis kategori besar ya ada seismic yang dipantulkan ada seismic yang direfraksikan atau dibiaskan nah jadi pada metode seismic refleksi atau metode seismic pantul jadi secara umum sinyal yang dicari adalah gelombang-gelombang yang terpantulkan dari semua interface antar lapisan di bawah permukaan jadi informasi tentang medium karena ini adalah gelombang mekanik ya yang membutuhkan perambatan pada penjelaran gelombangnya nah dapat di ekstrak dalam bentuk amplitudo gelombang refleksi yang direkam nah struktur bawah permukaan dapat cukup kompleks tetapi analisis yang dilakukan masih sama dengan seismic refleksi yaitu analisis berdasarkan kontras parameter elastisitas medium nah jadi kenapa kalau metode refleksi ini merupakan metode yang cukup populer di eksplorasi hidrokarbon karena metode seismic refleksi ini akan menghasilkan pemantulan gelombang yang lebih dalam sehingga kita bisa mengetahui petroleum system yang ada di daerah yang mau dilakukan eksplorasi hidrokarbon nah terkait hal tersebut maka ada beberapa aspek ya atau beberapa catatan terkait tentang akurasi terkait tentang gambaran ataupun model geologi bahwa permukaan terkait dengan data-data yang diperoleh lebih akurat nah pada umumnya metode seismic refleksi ini terbagi atas tiga tahapan utama yaitu pengumpulan data seismic atau kita sebut sebagai akuisisi data seismic yang berkaitan dengan pengumpulan data sejak survei pendahuluan sampai ke survei detail kemudian ada juga yang kita sebut sebagai pengolahan data seismic yang dikenal dengan istilah processing data seismic yang meliputi kegiatan untuk mengolah data rekaman di lapangan atau raw data yang diubah menjadi penampang seismic emigrasi kemudian yang terakhir adalah tahap interpretasi data seismic yang meliputi penelusuran horizon kemudian pembacaan waktu kemudian plotting pada penampang seismic yang hasilnya disajikan atau dipetakan pada peta dasar yang berguna untuk mengetahui struktur atau model geologi bawah permukaan ini next saja next saja nah kemudian kita masuk ke tahap akuisisi jadi ini ada istilah dua istilah yang sering dipakai ada yang kita sebut sebagai common source atau receiver position kemudian ada several common source atau receiver position yang berbeda kalau common source artinya source dan receiver ini berada di satu posisi yang sama kemudian dilakukan peledakan atau pakai fibrosis sehingga di apa yang gelombang transmisikan akan diterima oleh receiver kemudian ada juga yang several common source artinya source itu ada beberapa kemudian ditembakkan kemudian direfleksikan dan ditangkap oleh receiver yang berbeda ini adalah contoh untuk yang belum dimigrasi artinya posisinya belum sesuai dengan kondisi di bawah permukaan yang aslinya seperti apa ketika kita melakukan pengambilan data seismik maka setidaknya kita melakukan lima tahap ini yang pertama adalah recognition kemudian pemilihan jalur atau lainnya kemudian pemasangan patok dan pengukuran topografi berkaitan dengan koordinat elevasi arah lintasan kemudian ya tadi karena source yang paling gampang itu adalah pakai ini ya pakai dinamit maka kita akan tentukan lubang-lubang dinamitnya yang harus setidaknya berada di atau melewati daerah yang kita sebut sebagai zona lapuk atau weathering zone kemudian yang selanjutnya adalah pemasangan geofon untuk yang di darat ataupun kalau di laut nanti ada mekanisme yang lain nah kemudian ada dua metode dalam pemasangan geofon ada fan shooting yaitu kedudukan titik peledakan dan geofon ini tidak dalam satu garis atau bisa juga menggunakan metode line shoot atau profile shoot dimana titik peledakan dan geofon ini ada dalam satu line yang sama nah akibat perbedaan jarak geofon terhadap titik tembak yang berbeda ini akan mengakibatkan hasil rekaman seismik yang membentuk garis lengkung atau parabolik yang yang biasanya disebut sebagai normal move out atau NMO sehingga harus dilakukan koreksi dengan koreksi dinamik atau istilahnya adalah NMO correction nah ini yang akan sering kalian temukan ketika kalian menggunakan atau bersinggungan dengan data seismik refleksi nah ini kita akan dapatkan ini tadi ya change in seismic waveform itu kan ada perubahan gelombang seismik di beberapa ini ya beberapa geofon kemudian ada juga geologic cross section nya seperti apa apakah terdapat perubahan strategi kemudian tadi ya ada beberapa time section yang belum termigrasi jadi bentukannya jadi seperti parabola kemudian ada sekarang yang geological cross section untuk yang struktural geologi nya nah jadi pada metode refleksi gelombang P yang dipantulkan ditingkatkan lebih dari gelombang datang lainnya nah ini tujuannya apa tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih akurat karena gelombang P ini menjadi gelombang pertama yang muncul di alat receiver nya yang itu untuk menunjukkan bentukan bawah permukaan pertama kali pada saat survei metode seismic refleksi ini nah ini untuk susunan penerimanya kemudian nah ini yang kita kenal dengan common midpoint atau cmp dengan tadi kita berpatokan pada satu titik tengah nah jadi ini kita dapat satu sud kemudian geser lagi geser lagi geser lagi kita akan dapatkan setidaknya ada enam ya enam ataupun ya ada enam trace seismic yang akan dihasilkan jadi kita pakai satu titik tengah umum atau cmp ini namanya common midpoint kemudian ada juga yang tipikalnya adalah common midpoint yang menjadi satu kesatuan nah ini untuk areanya ini titiknya pindah dengan titik-titik tertentu jadi tampilan trace yang sesuai dengan refleksi di sekitar titik tengah umum atau common midpoint di plot berdampingan menurut jarak horizontal dari masing-masing sumber atau dikenal dengan cmp atau bisa juga pakai cdp atau common dipoint nah ini untuk travel timenya persamanya seperti ini ini untuk yang intercept dari sumbu T dan ini adalah T untuk yang NMU nah yang berikutnya adalah stack trace nah ini untuk yang kita pakai trace tunggal pada bagian seismic yang merupakan gabungan dari trace dari kumpulan cmp atau common midpoint yang dikoreksi dari TNMO tadi ya koreksi dari normal move out nya kemudian ditambahkan bersama sebagai trace yang bertumpukan atau kita kenal dengan istilah stack trace kemudian tumpukan atau fault of stack nya ini adalah jumlah dari trace dari tiap kumpulan cmp yang terdiri dari trace yang bertumpuk atau stack trace yang kita kenal sebagai stack seismic section nah ini setelah time of correction kita akan dapatkan bentukan seperti ini hasil penggabungannya nah ini adalah tipikal dari 3 volt stack trace jadi penggambaran dari 3 tumpukan dari cmp yang sudah diukur nah ini beberapa ini ya multiple yang dihasilkan di permukaan jadi refleksi primer ini dihasilkan dari energi hanya dari satu refleksi sebelum kembali ke permukaan nah energi dari lebih dari satu pantulan ini yang kita sebut sebagai multiple reflection jadi multiple ini sebenarnya merupakan noise yang harus dilemahkan selama pemprosesan karena kalau seandainya ada surface multiple jadi seolah-olah ada lapisan semu yang ditemukan sebelum diantara dari lapisan yang sebenarnya dengan permukaan jadi seolah-olah kita punya ini kita punya lapisan semu ada lapisan baru yang sebenarnya itu gak ada dan itu yang nantinya akan kita koreksi karena termasuk dari noise kemudian kita masuk ke tahap processing secara umum jadi secara umum pada tahap processing ini setidaknya ada delapan yang dilakukan yang pertama ada gather ada felan atau velocity analysis kemudian ada correction normal move out atau MO kemudian ada mute ada static correction ada stacking ada migration dan terakhir ada conversion version ya karena kita tahu bahwa saya speak masih menggunakan domain time yang kita tahu bahwa ya gak mungkin kan kita mengukur oh iya nih 1200 milisecond gitu kan ke arah bawah kan gak tahu berapa meter intinya karena kan kalau kita ngomongin stratigraphy kan pasti ngomonginnya adalah dalam domain kedalaman atau meter ataupun kaki dan sebagainya jadi terakhir biasanya akan ada conversion dari time to day oke yang pertama adalah tahap gather nah jadi pada saat tahap gather ini jadi trace dari shoot gather yang berbeda diatur ulang sebagai cmp atau common point untuk gather jadi kan awalnya seperti ini ya tak 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 nanti kita akan coba gathering dijadikan satu untuk step 1 step 2 dan step 3 masing-masing nah ini untuk kesatuannya jadi seperti ini bentukannya untuk yang cmp gather sama ini kita akan ketemu yang r1 r2 dan r3 atau r1 r3 dan r6 kemudian yang berikutnya adalah tahap analisis kecepatan atau felan biasanya singkatannya velocity analysis jadi refleksi dari antarmuka horizontal akan mengikuti hiperbola maka kita akan dapatkan nilai tf nya akan sama dengan t0 ditambah dengan tmo jadi analisis kecepatan menentukan kecepatan yang paling baik untuk menyesuaikan refleksi primer saat trace di stack atau ditumpuk nah prosesnya biasanya ya tadi gak ada yang pasti kita tentukan kan yang bentuk atau kecepatan mana yang paling tepat untuk trace yang ini gitu modelnya sistemnya adalah coba dan gagal trial and error sampai kita dapatkan yang paling terbaik jadi kita akan dapatkan koreksi waktu perpindahan normal atau normal move out yang berbeda diterapkan pada trace di cmpegader kemudian yang berikutnya adalah tadi karena ya bentuknya kan parabola yang didapatkan tapi kan kalau kalian dapatkan di bawah permukaan gak mungkin bentukannya adalah bentukan lengkung karena pada dasarnya kalau kalau dia horizontal gitu kan tidak ada struktur geologi yang yang merubah posisi pengendapan aslinya makanya bentukannya seharusnya horizontal atau datar gitu nah kita harus perlu correction nah correctionnya yang kita sebut sebagai correction atau koreksi nomor move out atau NMO jadi bentukannya awalnya seperti ini dibuat menjadi seperti ini menjadi seperti posisi yang sebenarnya di bawah permukaan nah itulah yang kita sebut sebagai koreksi normal move out nah ini juga sama kita dapatkan nah ini kita akan cari yang namanya velocity root min square atau kecepatan rata-ratanya untuk bisa kita dapatkan berapa sih nilai t atau waktu untuk normal move out kemudian yang berikutnya adalah mute mute itu adalah sebuah proses dimana kita menghilangkan area yang kita perkirakan merupakan daerah yang banyak sekali noise di dalamnya nah sebagai contoh ini kan pertama belum dilakukan koreksi NMO kemudian ketika dilakukan koreksi NMO ternyata kita akan dapatkan ini ya area yang dugaannya ini kumpulan multiple atau mungkin noise-noise perbukaan yang kita duga ini bukan bagian dari data yang kita perlukan nah jadi kita lakukan proses zoning ya zonasi gitu kan di daerah mana yang mau kita mute mau kita hilangkan ya sama aja kayak kita mute volume gitu kan hilangkan suaranya nah ini kita hilangkan area yang kita duga ini merupakan noise ataupun multiple nah setelah di mute hilang nih tinggal area-area yang kita perkirakan merupakan hasil transmisi dari permukaan yang sesungguhnya tapi ya balik lagi mute ini kadang-kadang kalau tidak tepat kita bisa kita bisa menghilangkan data yang memang seharusnya diperlukan kadang kan ada data-data yang mirip-mirip noise gitu kan nah itu yang perlu dicermati nantinya kemudian yang berikutnya adalah koreksi statik jadi karena topografi maka koreksi waktu tunda harus diterapkan untuk topografi yang relatif tinggi walaupun yang rendah jadi kita harus melakukan estimasi kecepatan yang dekat dengan permukaan kemudian juga kita cek juga ketinggian sumber dan penerima relatif terhadap datum dari horizontal nah ini untuk yang koreksi statiknya jadi awalnya seperti ini kan nah mungkin ini posisinya tidak tepat nih nah kemudian kita koreksi karena terkompensasi dengan topografi maka posisinya jauh lebih ini ya lebih dekat permukaan dibandingkan yang sebelum dikoreksi nah ini untuk koreksi statiknya ini persamaannya termasuk di dalamnya ya tadi adalah koreksi NMO yang sudah kita lakukan sebelumnya kemudian kita lakukan proses yang selanjutnya adalah proses stacking atau penumpukan nah ini kan kalau kita bisa lihat ini kan ada beberapa noise beberapa noise yang tidak kita kendaki ini juga sama ini ada beberapa yang termasuk yang tidak termigrasi ya secara domain waktu nah ini yang nantinya mau kita tumpuk stacking itu ya agar posisinya kembali ke posisi yang sebenarnya itu yang kita kenal dengan proses yang namanya stacking nah ini untuk yang penumpukannya ya kita kita lakukan tadi ya dari data trace kemudian kita common di point tadi kita gather atau kita satukan kemudian dari penyatuan tersebut maka kita akan dapatkan penumpukan yang kita kenal dengan proses stacking tersebut yang berikutnya atau step yang nomor tujuh adalah migrasi kalau tadi misalnya kan awalnya ini adalah point source diffraction model ya kemudian ini adalah yang normal normal incident rapidnya artinya penjalanan gelombang dari satu source kemudian ada tadi ada diffraksi yang akan menghasilkan titik hyperbolik tadi atau parabola ya karena tadi ya efek common point tadi yang kumpulnya cuma satu sehingga akan menghasilkan seolah-olah bentukannya seperti bentuk parabola padahal sebenarnya bentukannya gak kayak gitu bentukannya tetap datar gimana caranya tadi kita proses stacking kalau nanti stacking tidak berhasil maka kita proses yang namanya proses yang kita kenal dengan istilah migrasi jadi kita migrasikan beberapa domain waktu tadi menjadi ke posisi aslinya nah yang selanjutnya adalah setelah kita dapatkan proses atau apa seismic yang sudah kita olah dengan domain waktu yang sudah termigrasi langkah selanjutnya adalah kita konversi ke depth karena kita butuhnya data kedalaman bukan dalam bentuk waktu karena kalau dalam bentuk waktu bisa beda antara lapisan yang lebih dominan batuan sedimen plastik dengan batuan sedimen yang tipikalnya mungkin mungkin ada silistik apa bioklastiknya atau mungkin ada sedimen yang tipikalnya banyak sekali karbonatnya dan sebagainya itu yang kalau secara domain waktu itu terlihat tebalnya sangat berbeda nah makanya kita perlu konversi menjadi kedalaman sehingga kita mendapatkan data bawah permukaan yang lebih valid nah ini untuk yang prosedur pemprosesan lainnya ada filtering ada dekonvolusi yaitu menghilangkan efek gemak dari lapisan dekat permukaan kemudian ada atenuasi atau pelemahan sinyal kemudian ada yang kita kenal juga dengan kontrol penguatan otomatis atau otomatik gain control yang dilakukan untuk menyimbangkan amplitude sepanjang seismic trace nah ini untuk beberapa jenis kecepatan ada kecepatan rata-rata ada VRMS kemudian juga ada kecepatan stacking atau kecepatan yang paling tepat untuk mengkoreksi peristiwa CMP atau common midpoint gather untuk pergerakan normal move out atau NMO nah ini adalah perkiraan kecepatan NMS untuk material diatas antarmuka pemantul kemudian ada kecepatan interval yaitu kecepatan rata-rata material antara dua antarmuka nah ini yang tadi saya jelaskan yaitu multiple ya artinya ada beberapa noise-noise yang mengganggu sehingga seolah-olah kayak membentuk semacam lapisan semu ya yang didapatkan diantara lapisan yang sesungguhnya dengan lapisan di permukaan nah ini yang paling umum ya noise yang paling umum terjadi pada sespek refleksi yaitu yaitu adalah multiple terus ini saya skip saja nah oke yang berikutnya adalah impedansi akustik nah ini merupakan satu apa ya parameter yang merupakan jumlah energi yang dipantulkan kembali dari sebuah antarmuka antara dua lapisan yang tergantung pada perbedaan perbedaan dari apa ya dari densitas ataupun masa jenis yang berbeda nah biasanya akustik impedance ini merupakan hasil perkalian dari densitas dengan seismic velocity-nya koefisien refleksi menyatakan amplitude dan polaritas gelombang yang dipantulkan dari antarmuka ini akan relatif terhadap gelombang datang yang bergantung pada impedansi akustik nah ini untuk yang reflection coefficient nah ini persamanya nah ini untuk yang impedansi akustiknya sama ya untuk yang modelnya untuk respons seismic-nya oke ini saya percepat saja noise nanti saja oke sebelum ke tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir ya biasanya kita di geologis sebagai geologis ini yang sering kita lakukan yaitu tahap interpretasi jadi sebelum masuk tahap ini ada setidaknya 10 apa ya 10 checklist ya yang harus dilakukan sebelum dilakukan interpretasi yang pertama kita cek dulu informasi pada label kemudian skalanya kemudian plot posisi sumurnya ya karena kita harus melakukan well tie seismic ya artinya karena tadi depth dari seismic itu merupakan hasil konversi dari domain time atau domain waktu maka kita harus perlu mengikat juga mengikat dengan kedalaman yang didapatkan dari titik sumur kemudian tadi ya velocity analysisnya seperti apa kemudian reflektor yang dipakainya modelnya kayak gimana tadi beberapa garis-garis yang dipakai itu ya kita harus lakukan tie di sana atau mengikat kemudian struktur-struktur geologinya juga perlu kita perhatikan kemudian juga perhatikan terkait tentang geologi regional berkaitan juga dengan sejarah geologi yang terjadi pada lokasi yang ingin diinterpretasi data seismicnya kemudian pilih horizon yang sudah dipetakan dan terakhir adalah kita buat peta struktur waktu ataupun peta struktur kedalaman nah ini yang penting ya artinya kita akan masuk ke tahap proses interpretasi pada tahap proses interpretasi ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana karakteristik dari pengendapan sedimen di cekungan kalau sebelumnya mungkin kita sudah membahas terkait tentang metode gravitasi yang bisa menentukan batas dari cekungan karakteristik dari seismic ini adalah kita perlu tahu bagaimana proses pengendapan atau proses sedimentasi yang terjadi di cekungan tersebut di dalam analisis fascia seismik kita akan mengenal beberapa istilah ada yang kita sebut sebagai batas atas ataupun batas bawah di batas atas kita akan ketemu yang namanya erosional truncation artinya bidang batas yang khas untuk kita dapatkan sebagai batas dari bidang erosional kemudian ada juga top lap bentukan top lap atas batas dengan permukaan kemudian ke bawah kemudian juga ada batas bawah yang kita sebut dengan istilah on lap dan don lap ini kan artinya memang batasnya ada di bagian bawah kita akan coba bahas satu persatu tadi erosional truncation itu apa tadi ini kalau di geologi istilahnya adalah unconfirmity atau ketidakselarasan diakibatkan oleh peristiwa erosi karena terexpose ke permukaan kemudian ada tadi yang batas atas lagi yang kedua adalah top lap top lap ini adalah suatu terminologi yang diakibatkan karena tidak adanya peristiwa sedimentasi dan tidak ada peristiwa erosi yang terbentuk pada awal progradasi makanya ini yang kita kenal dengan istilah top lap kemudian tadi yang batas bawah yang pertama kita tadi membahas tentang on lap jadi pada lingkungan self self environment ini disebabkan karena kenaikan muka air laut relatif pada lingkungan laut dalam akibat proses sedimentasi yang perlahan dan pada channel yang tererosi akibat low energy field saat transgresi mulai terjadi dan muka air laut relatif naik yang istilah yang kedua pada batas bawah yaitu adalah down lap yang diakibatkan oleh sedimentasi yang cukup intensif itulah empat istilah yang sering nanti akan dipakai ketika kita berbicara tentang apa sequence seismic nah itu dia tadi ada juga bentuk-bentukan tadi rang lap out on lap don't lap dan don't lap ini sebenarnya diidentifikasi pertama kali oleh exon karena bentukan reflektor yang berbeda tersebut oke nah ini tadi tadi ada beberapa prinsip tekstur seismik yang sering nanti akan kalian dapatkan di data seismik ada data bentuk paralel ada divergent ada subpararrel ada geotik ada subpararrel between paralel tidak ada pemantulan sama sekali kemudian ada wavy paralel ada local geotik jadi masing-masing itu punya makna atau definisi yang berbeda-beda kalau yang paralel ini disebabkan oleh pengendapan sedimen dengan rate yang seragam atau uniform rate atau pada paparan atau self yang dengan subsidence yang uniform atau sedimentasi pada besin yang relatif stabil karena dia datar kan datar terus tidak ada pergolakan dan sebagainya itu adalah penciri dari bentukan seismik yang paralel kemudian ada juga yang subpararrel apa itu jadi subpararrel ini biasanya akan terbentuk pada zona pengisian cekungan atau pada situasi yang terganggu oleh arus laut jadi dia relatif lebih ini ya lebih kecil lebih tipis dibandingkan yang paralel kemudian ada juga yang subpararrel between paralel nah terbentuk pada lingkungan tektonik yang stabil atau mungkin yang tipikal vulpial plane dengan endapan berutir sedang kemudian ada lagi paralel yang tipikalnya wavy nah ini terbentuk akibat adanya lipatan kompresi dari lapisan paralel di atas permukaan detachment atau diapir diapir itu bentukan ini ya bentukan kayak dome atau kubah yang bisa jadi dia diendapkan dihasilkan oleh salt atau garam atau bisa juga dia diendapkan oleh mat atau lumpur jadi kalau contoh salt diapir mungkin yang paling besar itu ada di Gulf of Mexico kalau selesai mat diapir salah satu yang sekarang masih berproduksi juga itu yang ada di kita temukan di porong di Sidoharjo kemudian tadi seed drape dengan endapan berutir kemudian ada juga bentukan yang tadi divergent ini terbentuk akibat permukaan yang miring secara progresif selama proses sedimentasi kemudian ini yang paling khas ini adalah ceotik ceotik ini biasanya merupakan pengendapan dengan energi tinggi atau mounting atau cut di dalam channel atau deformasi setelah proses sedimentasi apakah ada proses sesar ada gerakan overpressure dari shell atau serpi dan lain sebagainya kemudian ada juga yang dia tidak ada pemantulan sama sekali nah biasanya kalau tidak ada pemantulan sama sekali ini merupakan penciri dari batuan beku kemudian juga bisa tadi adalah salt dock kemudian bisa juga adanya karbonat build up atau reef interior yang modelnya satu-satu itu tipikal yang dia tidak dapat pendapatan sama sekali kemudian yang terakhir yaitu lokal ceotik ini biasanya ada longsuran bawah laut kemudian yang diakibatkan oleh adanya gempa bumi atau ketidastabilan gravitasi yang sangat cepat pengendapannya jadi dia tipikalnya area-nya terbatas dengan bentukan yang tidak karuan nah ini untuk yang tekstur-tekstur yang terprogradasi kita dapatkan ada sigmoid ada kompleks ada oblik ada tangensial ada singlet ada oblique paralel ada homo key nah ini masing-masing penjelasannya jadi sigmoid itu tipikal dimana tekstur ini dapat terbentuk dengan supply sedimen yang cukup dengan kenaikan muka laut yang relatif cepat dimana rezim pengendapan energinya rendah yang umumnya terjadi pada area slope yang umumnya terdiri dari sedimen berbutir halus kemudian ada juga yang tipikal tadi oblique tangensial dimana kondisi ini terjadi ketika supply sedimen yang cukup sampai relatif tebal atau besar dengan muka laut yang konstan seperti delta kemudian sedimen butirnya itu relatif kasar pada delta plane channel ataupun bar kemudian ada juga yang oblique paralel dimana oblique paralel ini ada yang tipikal yang tadi oblique tangensial varian dengan sedimen terpilahnya lebih baik kemudian ada tipikal kompleks dimana lidah delta dengan energi tinggi dengan slope terprogradasi dalam energi yang relatif rendah kemudian ada singlet singlet ini terbentuk pada zona dangkal dengan energi rendah dan terakhir adalah hummeki terbentuk pada daerah dangkal tipikal antar delta dengan energi sedang ini ada lagi dimana kalau tadi adalah ini ya tekstur yang terprogradasi sekarang adalah tekstur pengisian channel ada on-lap field ada prograde field ada mounted on-lap field ada geotic field ada divergent field ada complex field dimana on-lap field ini merupakan proses ataupun kondisi ketika sedimentasi pada channel dengan energi relatif rendah kemudian ada juga yang mounted on-lap field dimana sedimentasi dengan energi tinggi setidaknya terdapat dua tahapan sedimentasi kemudian ada divergent field dimana cell prone yang terkompaksi dengan sedimentasi energi rendah juga sebagai tipikal tahap air dari pengisian dari graben kemudian ada prograde field dimana transport sedimen dari ujung ataupun pada lengkungan channel kemudian ada ciatic field sedimentasi pada channel dengan energi yang sangat tinggi jadi cepat energinya tinggi kemudian sedimentasinya besar akan menghasilkan bentukan field yang ceotik dan yang terakhir adalah kompleks field terdapat perubahan arah sedimentasi atau perubahan aliran airnya nah yang berikutnya adalah kalau tadi kita ngomongin sisi plastik sekarang kita berbicara tentang tekstur karbonat kalau tekstur karbonat sendiri ada 4 tipe disini ada reflection free mount ada bank edge with velocity sagging kemudian ada pinnacle with velocity pull up ada yang bank edge prograding slope nah ini penjelasannya terkait tentang reflection free mount ini atau pinnacle rift strata yang menunjukkan sedimen miring yang lebih terkompaksi mungkin ada pengaruh dari lempung ataupun serpi kemudian ada juga yang pinnacle with velocity pull up nah ini ada patch rift atau pinnacle dengan pertumbuhan beberapa tahap atau multi stage yang mungkin cukup poros atau porositasnya tinggi kemudian ada bank edge with velocity sagging nah ini ketika self edge rift dengan porositas yang sangat bagus kemudian sedimen penutupnya mungkin tipikal yang karbonat prone yang terakhir adalah bank edge progading slope dimana serrift yang bertumpukan kemudian tertutup oleh beberapa sedimen-sedimen sisi klastik yang mengalami perubahan supply sedimen nah ini ada juga yang teksturnya mondit tipikal tekstur mondit itu ada yang fan kompleks ada kompon fan kompleks ada volcanic mound ada yang migrating wave nah ini untuk yang volcanic mound ini adalah margin convergent pada tahap awal dimana terdapat pusat aktivitas rifting pada reef basin kemudian ada juga kompon fan kompleks yaitu superposisi dari berbagai fan ataupun kipas yang ada dan yang berikutnya adalah migrating wave yang diakibatkan oleh arus laut yang merupakan tipikal dari laut dalam nah ini tadi beberapa boundary yang didapatkan dari bentuk-bentuk yang ada upper boundary ada lower boundary dan lain sebagainya nah ini untuk yang beberapa relasi ya ada on lap down lap kemudian ini top lap kita bisa dapatkan bahwa ketika top lap ini seperti ini bentuknya ini adalah yang tipikal erosion nah ini untuk yang chronostratigraphic relation jadi strategi yang berbasis waktu dan litologi ya nah ini untuk bentukannya oke demikian untuk penjelasan metode seismic refleksi memang relatif banyak ya materinya tapi ya saya coba menjelaskan sesuai dengan materi yang dibahas pada minggu ini kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar nanti akan saya jawab sesuai dengan kapasitas saya nah demikian yang bisa saya jelaskan mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya terima kasih selamat menikmati